Kegiatan Independence Day Roadshow Konsultan Jenderal Amerika Serikat di Surabaya berakhir hari ini. Dan sore tadi adalah sebagai puncak acara yang diselenggarakan di konjen Amerika. Roadshow yang dilakukan di berbagai kota di Jawa Timur ini dimulai sejak 14 Juni 2014. Diantaranya mengunjungi Malang, Batu, Litar, Onorogo, Magiun, Ngawi, Jombang, Mojokerto, Bangkalan, dan berakhir di Surabaya. Tim Roadshow yang dipimpin langsung oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Joaquin Esmond Serete ini mengaku merasakan pengalaman dari kebudayaan dan keramahan warga Indonesia khususnya Jawa Timur. Dan dalam acara yang dimulai pukul 4 tersebut membawa kebanggaan tersendiri bagi Joaquin. Saya ingin menguasakan pengalaman dari seluruh Indonesia, dari Gorontalo, dari Kupan, dari Pima. Saya ingin menguasakan pengalaman dari teman-teman di Youtube. yang berupaya untuk merayakan hari kemudian kemarahan ini. Juga adalah teman baru dari Bankala, dari Kira, dari Matu. Muali Rota, Malang, Beliau juga dihutupan dalam program di Jenderal Amerika. di malam, kami senang sekali kalau ada tidak hanya toko-toko politik, toko-toko pemerintah tetapi, orang seperti di daripada kerja dalam kebudayaan daripada sektor pemerintikan dan lain-lain jadi saya hari ini sangat terhormat berbahagia tidak hanya, tidak hanya ada hal-hal yang harus dilakukan tidak hanya di nyaman imun, tetapi juga di Amerika dari kedua negara, anak kebicina ketua negara, anak kebicina mungkin anak-anak, desainnya tidak bisa berhasil, tidak bisa memperkenalkan sekolah itu tetangga kami dari kedua negara, tidak hanya di Indonesia dalam acara Independence Day Roadshow mengakhiri perjalanan dengan perayaan kemerdekaan Amerika Serikat ke-238 di Surabaya hadir pula Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O'Blake Ia pun terbang dari Jakarta untuk berpartisipasi dalam acara ini. Di sela-sela jadwalnya ke Surabaya, ketika ditanya mengenai bus yang mengantar perjalanan hampir 900 km ini, ia takjub melihat bus yang penuh dengan berbagai fasilitas yang membuat penupang nyaman. Kegiatan roadshow ini sendiri adalah cara yang menarik untuk menjalin pertemanan baru dan khususnya untuk merayakan kemerdekaan Amerika Serikat. Dwi Taibo dan Fia Irmar melaporkan untuk update SBO TV.